TNI-nya sama masyarakatnya seribu, ya kita keluarkan seribu, satu meeting satu itu kan selesai. Gak usah pakai alat di pitingnya saja satu-satu. Piting saja cara TNI rangkul masyarakat Rempang. Pusat penerangan TNI memberikan klarifikasi terkait pernyataan Panglima TNI Laksamana Jodoh Barikodo yang meminta prajurin untuk memiting warga dalam konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Triap. Video potongan permintaan Panglima Jodoh itu tersebar di beda sosial. Gak usah pakai alat di pitingnya saja satu-satu. Kepala pusat penerangan TNI Laksamana Musa, Julius Ficiono, dikutip dari Kompas Terkau mengatakan bahwa ada pemahaman dari masyarakat atas pernyataan Panglima Jodoh itu. Dikatakan, jika dilihat secara utuh dalam video tersebut, Panglima TNI sedang menjelaskan bahwa demo yang terjadi rempang sudah mengarah pada tindakan anarkisme yang dapat membahayakan aparat maupun masyarakat itu sendiri. Panglima TNI Lantas meminta agar masing-masing pihak untuk menahan diri. Terkait bahasa memiting, kata Julius, itu merupakan bahasa untuk prajurit dan disampaikan di forum prajurit, yang berarti setiap prajurit merengkol satu masyarakat agar terhindar dari penerakan. Kadang-kadang bahasa prajurit itu suka disalahartikan oleh masyarakat yang mungkin tidak terbiasa dengan kaya bicara prajurit, kata Julius. Julius memahami adanya kesalahan tafsir ini, yang menyebut Panglima Julius sangat tidak berharap kebrutalan dilawan dengan kebrutalan. Terima kasih telah menonton!